Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sedikit membacakan biografi singkat dari Syekh Samman Al-Madani. Oke pemirsa, kita langsung aja saksikan video ini. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, lahir di Madinah tahun 1132 Hijriah, 1718 Masehi, dan wafat di Madinah tahun 1189 Hijriah. Ia adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad. Ia seorang ahlusunah wal-jamah dengan paham asariyah di bidang tawhid akidah, bermashab syafiyyah di bidang fikifuru, ibadah, dan berpegang pada Junaid al-Baghdadi pada bidang tasawuf. Ia adalah seorang fakih, ahli hadis, dan sejarawan pada masanya, dan merupakan juru kunci kota Madinah sekaligus penjaga makam Nabi Muhammad. Ia bernama Muhammad bin Abdul Karim dengan gelar Gaut As-Saman Al-Walikud Al-Akwan As-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Al-Hasani, Al-Kadiri, Al-Qurayshi. Syekh Samman lahir di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau 1718 Masehi, dan merupakan keturunan Nabi Muhammad dari garis Sayyidina Hasan bin Ali. Putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Syekh Samman hidup dan besar di Madinah, dan menempati rumah peninggalan Sayyidina Abu Bakar S. Siddiq, halifah pertama kaum muslimin. Adapun guru mursyidnya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agum dari Syria, dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sipri Rasulullah s.a.w. Pangkat kewalian dia adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gautz Zaman, dan wali Kutakuan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan dia adalah halifah Rasulullah pada zamannya. Di antara murid-murid beliau adalah Ismail Al-Halidi Al-Minangkabawi Syekh Tarekat Naksabandiyah dari Sumatera Barat, Kutub Zaman Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Kutub Maktum Syekh Abu'l-Abbas Ahmad R. Tijani, Pendiri Tarekat Tijani, Kutub Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, Kutub Syekh Abdul Wahab Bugis, Kutub Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi Al-Batawi, Kutub Syekh Dawud Al-Fatani, dan lain-lain. Syekh Samad adalah pendiri Tarekat Samaniyah yang telah dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia. Tarekat Samaniyah merupakan Tarekat Mutabaro, atau Masyuhur, yang sudah terkemuka dan diakui keabsahannya di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Semula, Syekh Samad belajar Tarekat Halwatiyah di Damascus. Lama-kelamaan, ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri kepada Allah SWT yang akhirnya disebut sebagai Tarekat Samaniyah. Sehingga, ada yang mengatakan bahwa Tarekat Samaniyah adalah cabang dari Tarekat Halwatiyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, ia rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah ia singgai untuk menimba ilmu di antaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transoksiana atau sekarang masuk wilayah Asia Tengah. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Insab, Mujamul Masayeh, Tazilul, Tarif Bagdad, Tarif Marf. Syekh Saman juga menyusun dan mengembangkan salah satu bentuk zikir, yang disebut Ratif Saman. Syekh Saman wafat di Madinah pada hari Rabu, 2 Zulijah 1189 Hijriah atau 1775 Masehi, dan dimakamkan di Janatul Baki. Demikianlah biografi singkat dari Syekh Saman Al-Madani, dikutip dari Wikipedia. Semoga, dengan berkat kita membaca biografi singkat Syekh Saman Al-Madani, kita semua akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan para ulia di akhirat kelak. Amin amin ya rohbal alamin. Like, comment and share, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan, video-video terbaru dari kami. Ingat ya, subscribe, karena subscribe itu gratis.